Intro Tragis yang dialami Pradesan di Wilatama Saputra, anggota pos bagai Satgas Yonif Mekanis 203 AK. Dirinya tewas tertembak di kepala karena kelalaian saat memegang senjata SPR-3. Komandan 172 Korem Prajawira, Yakti Brigjen J.O. Sembiring menceritakan kronologis peristiwa tragis tersebut. Peristiwa bermula saat personil pos balinggai sejumlah 12 orang. Berencana melaksanakan patroli pengambilan air ke arah bawah dengan jarak 400 meter dari titik kuat. Sekitar pukul 4 sore personil prajurit yang berada di titik kuat akan melaksanakan patroli pengambilan air. Sejumlah 8 orang yang dipimpin oleh Pratu Eki. Kemudian Serda Supriyadi mengambil senjata SPR-3 dengan tujuan untuk digunakan sebagai senjata pemantau. Dalam rangka melindungi personil yang sedang melaksanakan patroli. Sekitar pukul 5 sore personil pos balingga selesai melaksanakan patroli kemudian senjata SPR-3 tersebut dikongkan oleh Pratu Andika. Sambil diajarkan cara mengosongkan senjata SPR-3 oleh Serka Endro. Selain Pratu Andika, Serda Supriyadi juga ikut diajari cara mengosongkan senjata SPR-3 oleh Serka Endro. Saat senjata SPR-3 tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam pos oleh Pratu Satria. Pratu Leroy meminjam dari Pratu Satria dan mengajak Serda Supriyadi untuk berfoto. Sambil memegang senjata SPR-3 tersebut. Setelah itu korban Prada Sandi Wiratama datang dan meminta Pratu Leroy untuk difoto menggunakan senjata SPR-3. Lalu senjata tersebut diberikan kepada korban Prada Sandi Wiratama, kemudian Prada Sandi difoto oleh Pratu Leroy. Setelah itu Pratu Leroy mengambil senjata SPR-3 dari korban Prada Sandi Wiratama dan meminta untuk difoto kembali. Mengikuti perintah dari Pratu Leroy, korban Prada Sandi Wiratama kemudian menuju ke arah belakang dari Pratu Leroy. Dimana posisi senjata SPR-3 dipanggul oleh Pratu Leroy dengan laras menghadap ke belakang. Tetapi tiba-tiba senjata itu meletus dan mengenai bagian kepala belakang Prada Sandi Wiratama. Saat mendengar letusan senjata tersebut semua anggota yang berada di titik kuat, langsung masuk kedudukan ke box teling dan serka Andrew dan tim melaporkan kepada Danpos Leto Faisal Ramadan Karo-Karo. Awalnya petugas berpikir ada kontak senjata dengan KKB. Danpos langsung memerintahkan untuk menaikan drone dari pos balinggal ke arah titik kuat. Dan pada saat itu Pratu Andika berada di box teling. Kemudian serka Andrew kembali melaporkan kepada komandan pos kalau letusan senjata tersebut adalah SPR-3. Kemudian Danpos memerintahkan satu tim DPP. Leto Dawud beserta dokter untuk melaksanakan evakuasi ke pos balingga.